Pemirsa DPRD Muarajambi meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk segera merapikan masalah perizinan di Muarajambi, terutama bangunan yang tidak memiliki IMB maupun perusahaan yang belum memiliki izin usaha. Wakil Ketua DPRD Muarajambi Edison meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muarajambi menertibkan bangunan di Muarajambi tanpa izin mendirikan bangunan atau IMB. Pasalnya saat ini banyak rumah kos-kosan yang mencapai 20 kamar tidak memiliki IMB. Selain itu banyak pula rumah atau ruko yang dijadikan tempat usaha dan tidak memiliki izin usaha. Untuk itu Edison meminta kepada dinas terkait seperti DPM PTSP, Dinas Perkim dan lainnya untuk bekerja melakukan pemeriksaan di lapangan. Jika hal ini berjalan maka otomatis PAD Muarajambi akan bertambah. Edison berharap agar PTSP merapikan masalah perizinan. Jangan sampai izin belum selesai, perusahaan sudah beroperasi dan berakibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Sebagai selaku wakil rakyat, kemudian wakil kita DPRD Kebukata Muarajambi, saya sangat mengharapkan kedisiplinan dari PTSP. Sebelum perizinannya diterbikan ataupun diberi izin, jangan diberi wawanan untuk mengelolahnya. Ini kan banyak kejadian nih. Perizinannya belum lengkap, barang ini sudah berjalan.